Intro Saudaraku kembali kita membahas pertanyaan yang sudah masuk Dari akun instagram kembali Kali ini at nona ayurik Bertanya bagaimana jika seorang wanita tidak mau menyusui anaknya Terhadap pertanyaan ini saudaraku Yang nomor satu sebagai bentuk kesyukuran kita Tidak semua wanita mendapatkan kesempatan untuk memiliki putra Kehamilan yang kemudian dia alami Lantas kesempatan melahirkan dengan selamat Lalu ada kesempatan lagi Di mana dia memberikan air susunya Memberikan asinya Masya Allah Itu adalah kesempatan-kesempatan yang punya nilai pahala yang luar biasa Yang kedua Kita harus memahami Bahwa bayi ini dalam kondisi lemah Dan ketika dalam kondisi lemah Yang terbaik bagi seorang bayi adalah Memberikan asih Karena di asih itu Banyak terdapat Vitamin, kandungan mineral Sesuatu yang betul-betul bergisi Bermanfaat bagi putranya Yang ketiga Ingatlah ketika sebuah ayat menyampaikan Coba anda perhatikan Bahwa wanita yang menjadi orang tua dari anak-anaknya Lantas memberikan asih total kepada anaknya sebagai bentuk tanggung jawab Dua tahun lamanya Itu adalah bentuk perintah Yang harus kita pahami Yang terbaik bagi seorang ibu adalah Merawat dan memberikan asih kepada putranya Ada satu ayat misalnya Dalam surah At-Tolak Kita lihat Kita lihat Halangan yang sifatnya syari Halangan yang sifatnya memang menetap Tidak bisa diberikan karena sakit dan seterusnya Maka hal ini tentu tidak terdapat dosa apa-apa Tetapi hati-hati Kalau tidak mau memberi asihnya Karena khawatir kendor payudaranya Karena khawatir jelek tampilannya Disinilah kita akan mendapatkan dosa Wallahalabiesolah